Pemirsa pasien obesitas asal Karawang, Sunarti, telah dioperasi tim dokter rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, Senin sore kemarin. Pasca operasi, Sunarti hanya mendapatkan asupan makanan berupa cairan selama dua minggu dan menjalani fisioterapi dada. Menurut tim dokter rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, pasca operasi Senin sore, kondisi Sunarti pasien obesitas asal Karawang stabil. Sunarti telah menjalani operasi bariatrik atau pengecilan lambung Senin sore. Selasa ini, Sunarti sudah diperbolehkan minum namun dengan porsi yang dibatasi. Selanjutnya, tim dokter melakukan fisioterapi dada atau pernafasan untuk Sunarti agar tidak takut untuk batuk mengeluarkan dahak. Selama dua minggu pasca bedah, asupan makanan Sunarti pun hanya berbentuk cairan sambil menunggu pemulihan lambung yang dipotong. Setelah itu, baru diberikan makanan yang padat. Itu akan dilakukan fisioterapi dada, fisioterapi pernafasan untuk melatih kembali pernafasannya. Dan terutama juga latihan fisioterapi batuk untuk belajar mengeluarkan dahak. Yang tentunya biasa pada pasien pasca bedah itu suka kesulitan, takut untuk batuk. Jadi memang harus dilatih keberanian untuk batuk lebih keras. Tapi secara umum kondisinya baik. Nyeri pasca bedah juga minimal karena operasinya dilakukan secara laparoskopik dengan luka-luka kecil saja di tubuh. Kedepannya selama dua minggu pasca bedah, Bu Sunarti ini asupan makanannya hanya boleh dalam bentuk cairan. Dr. Reno menambahkan karena sensor laparnya sudah tidak ada, Sunarti tidak akan merasakan lapar sehingga secara perlahan berat badannya akan menyusut. Tapi Sunarti tetap harus menghindari makanan manis dan minuman bersoda.